Intro Setelah menjadi tuan rumah World Superbike atau WSBK pertama kali pada 2021 lalu, Indonesia akan kembali menjadi tuan rumah penyelenggaraan WSBK 2022 pada 11-13 November 2022. Ajak balap motor WSBK 2022 ini bakal digelar di Mandalika International Street Circuit, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Sebagai panitia penyelenggara, Mandalika Grand Prix Association atau MGPA memastikan WSBK sudah siap digelar. Mereka juga sudah mulai mempromosikan ajang tersebut. Semua panggung promosi dalam menyambut MotoGP maupun WSBK sudah lengkap, termasuk rencana menampilkan beragam atraksi untuk lebih menambah daya tarik bagi penonton. Keberadaan panggung promosi ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat NTB. Menurut Direktur Utama MGPA Priyandi Satria, pihaknya bakal menemui Pemprov NTB untuk memfasilitasi hal tersebut. Tujuannya agar event WSBK Mandalika tahun ini bisa menampilkan segala sesuatu yang khas dengan NTB. Dari diskusi tersebut muncul ide untuk menampilkan kesenian, tarian, budaya, baju-baju adat, dan ada festival kuliner. Semuanya berkaitan dengan budaya NTB, kata Priyandi dalam The Weekly Brief with Sandy Uno, Senin 10 Oktober 2022. Salah satunya adalah para gadis payung atau umbrella girl akan mengenakan pakaian ada tiga suku besar di daerah tersebut, yaitu Sasak, Samawa, dan Bojo atau Sasambo. Pemilihan kostum daerah tersebut selain mendukung balapan juga untuk mempromosikan nilai-nilai lokal kepada penonton di seluruh dunia. Demi memenuhi kebutuhan parkir, ITDC MGPA telah membuat kantong parkir baru untuk menambah daya tampung kendaraan agar tidak terjadi kemacetan. Ada 28 titik parkir yang diperkirakan dapat menampung 110 bus, 9.116 mobil, 3.172 motor untuk mengakomodasi kendaraan penonton. Saat ini telah selesai perluasan ruas jalan dari dan menuju sirkuit Mandalika, yang semula dua jalur menjadi empat jalur, serta pembangunan pedestrian untuk pejalan kaki. Dengan begitu penonton dapat berjalan dari area parkir ke lintasan balap dengan mudah. Selain itu area di luar sirkuit juga hampir semua sudah diaspal. Dengan begitu jalanan di sekitar sirkuit terutama di area parkir yang tadinya masih berupa tanah seperti di MotoGP kemarin, sehingga menjadi becek saat turun hujan tak akan terulang lagi di ajang WSBK 2022 ini. Mandalika akan menjadi seri ke-11 WSBK 2022. Sedangkan seri ke-12 alias balapan penutup musim ini akan dilangsungkan di Phillip Island, Australia. Saat ini tiket WSBK 2022 Mandalika dapat dibeli secara online melalui aplikasi Explorin dan Tiketing Partner, diantaranya aplikasi Living by Mandiri, Loket, Gothic, Tiket.com, Tokopedia, Shopee, Beli-Bli, TiketApasaja.com, Brimo, BookMyShow.com, Bank NTB Syariah, dan Travel Agent Lokal. Bagi masyarakat NTB bisa membeli di tiketing boat yang berlokasi di Red Gate Pertamina Mandalika International Circuit dan Mall Epicentrum Mataram.